Intro Kegiatan resepsi pernikahan yang sebelumnya dalam pelaksanaan sempat mendapat kelonggaran dengan jumlah tamu undangan yang hadir maksimal 100 orang namun sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang baru diterbitkan kegiatan tersebut juaka dan diizinkannya karena masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro Milsa berikut hal berlengkap ya Kegiatan resepsi pernikahan yang sebelumnya dalam pelaksanaan sempat mendapat kelonggaran dengan jumlah tamu undangan yang hadir maksimal 100 orang namun sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnapian yang baru diterbitkan kegiatan tersebut juaka dan diizinkan karena masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro Demikian dipendahkan juri bicara Satgas Penanganan COVID-19 Banjarmasin Dr. Mahaliri Adi S.H.M.H. W.T. Kuni Prima TV besokan Rabu 5 Mei 2021 Mahaliri Adi meminta warga Banjarmasin untuk menunda gelaran resepsi pernikahan baik di gedung hotel atau di wilayah pemukiman karena Satgas pun kadang akan memberikan rekomendasi pada gelaran tersebut Selain itu, pembatasan jam operasional KP Rumah Makan Wan Restoran Ujar Kadis Kesehatan ini kembali dipangkas Jika sebelumnya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 22.00 Wita maka dipangkas hanya sampai pada pukul 21.00 Wita Aturan waktu operasional tersebut juga berlaku bagi pusat perbelanjaan dan kayak maluan tempat hiburan malam Apakah misalkan untuk akad nikah dibolehkan dengan catatan tidak mengumpulkan massa atau seperti apa gitu Pak? Ya, jadi yang dimaksud dengan acara walima perkawinan ini yang mengadakan acara dalam jumlah yang sangat besar di gedung, di hotel, di kampung-kampung masyarakat itu juga saat ini belum diizinkan Ya, kalau sekedar akad nikah saja dalam jumlah yang kecil ya, dikunjungi oleh tim Satgas untuk menentukan apakah ini betul-betul telah sana protokol kesehatan nah, itu memungkinkan saja untuk ijab kabulnya tetapi untuk resepsi perkawinannya ya, itu yang dilangrang sementara waktu ini baik yang diadakan di kampung, di masyarakat atau di gedung, di hotel-hotel Untuk memaksimalkan PPKM ini maka Satgas Ujar Mahaliri Hadi kembali akan menerapkan sanksi penegakan disiplin bagi pelaku usaha ataupun warga yang masih melanggar protokol kesehatan Sanksi penegakan disiplin ini diberlakukan hingga ke tingkat RT1 RW Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!